Halo kawan-kawan semuanya pada kesempatan ini saya akan membagikan tentang pengetahuan arwana spread agar kawan-kawan tidak salah pilih tentu saja di channel kita Waterfall 634 di sini saya akan langsung ke inti seharinya tentang arwana spread itu apa ciri-ciri utamanya diantaranya ekor mulut dayung dan metal atau sisinya nah kita langsung saja tanpa bahasa masih seperti kawan-kawan kalian lihat di layarnya bahwa di sini ada dua jenis ikan ya yang satu adalah supuret kemudian yang satu adalah arwana banjar dimana kedua-duanya itu hampir memiliki kesamaan tetapi di sini saya akan menjelaskan agar kawan-kawan tidak salah-salah untuk memilih ini arwana ini adalah arwana anakan gimana kalau kita memelihara arwana itu bagusnya mulai dari 12 cm sampai dengan 15 cm nah kawan-kawan agar lebih jelasnya Mari kita saksikan bersama seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya akan mengupas 4 perbedaan atau ciri utama arwana arwana spread nah yang pertama adalah ekor nah disini saya jelasin dulu bahwa yang kecil itu adalah arwana spread sementara yang so yang besar adalah arwana banjar masa mulai dari ekor kalau ekor arwana spread itu adalah dia merah kemudian tulang ekornya kuning ya berwarna kuning sampai dengan kemerah-merahan kemudian kawan-kawan perhatikan didayungnya didayungi itu juga berwarna kuning ke orenan ini arwana ya kalau yang ini yang itu arwana banjar kemudian mulut atau kekumisnya ya agak kuning atau kemerah-merahan nah kemudian metalik atau sisinya bukan silver ya tetapi dia kemerah-merahan nanti supaya lebih jelasnya kita akan tangkap satu kemudian saya tunjukkan ke kawan-kawan saya memang ini penting kawan-kawan jadi karena kemarin kebanyakan atau banyak teman-teman yang bertanya apa itu perbedaan arwana spread itu dan sini saya akan jelasin kemungkinan teman-teman juga tidak salah ya Nah ini eh arwana banjar ya yang hampir sama dengan arwana spread itu satu nah ini udah jelas sekali perbedaannya Hai nah itu juga ekornya ini sisinya atau metaliknya Hai kemudian ini mulutnya ya ini mulutnya nanti kawan-kawan perbandingkan dengan arwana kawan-kawan perbandingkan dengan arwana spreadnya yang kecil ya nah ini kawan-kawan coba perhatiin oke nah ini kawan-kawan arwana spread ini lebih jelas coba perhatiin nah ini tadi yang saya maksud dengan ekor ekornya itu kuning sampai kemerah-merahan kemudian begitu juga tulang ekornya ya Nah ini namanya metaliknya metaliknya itu itu bukan silver tetapi kekuning-kuningan sampai ke orang-orang ya kemudian itu mulutnya mulutnya kemerah-merahan sampai dengan kumis nah ini coba perhatiin sisinya jelas banget ya jauh perbedaan dengan yang banjar tadi kemudian ekornya ya Nah dengan ukuran 15 cm itu kawan-kawan itu warna sudah keluar jadi jangan sampai tertibu kawan-kawan ya ini arwana spread ya ekornya merah kemudian tulang ekornya juga demikian ya ke kuning-kuning sampai kemerah-merahan nah sekarang pertanyaannya Bagaimana kasih kalau arwana itu setelah arwana spread itu kalau udah besar nah ini kawan-kawan ya ini arwana yang sudah besar ini saya akan berikan berupa informasi juga untuk sisinya dia akan semakin lama semakin merah merah secara keseluruhan baik kemerah kekuningan merah cerah atau merah gelap dan tidak banyak terdapat corak berwarna gelap di tiap tulang ekornya pada bagian kumis bibir dan sirip dayung ikan dihiasi dengan warna kuning jingga pink atau merah sementara sisinya terlihat mengkilap nah kalau ciri fisik superhead yang berkualitas tinggi memiliki struktur tubuh yang sempurna sehat dan tidak cacat ya tentu saja ya namanya juga berkualitas postur tubuh ikan arwana spread ini harus gagal serta memiliki sirip dayung yang berkurang panjang dan sesuai sisik yang rapi nah tingkah laku untuk tidak untuk tingkah lakunya spread yang bagus memiliki gaya renang yang baik dan lincah kawan-kawan ya serta tidak miring maupun menungging nah ikan tersebut tanpa aktif berenang kesana kemari nah dari segi mental usahakan pilih kalau kawan-kawan mau meliharanya di rumah usahakan pilih arwana tipe superhead yang mempunyai mental tangguh hal ini bisa dilihat dari ikan yang tidak gampang kaget dan menjauh saat tangan mendekati nah itu yang kawan-kawan harus paham ya bagi setelah sudah besar atau membeli bisa kecil nah di sisi lain juga arwana spread ini memiliki apa namanya sertifikat begitu ya makanya harganya itu Wah salah satu ikan kawan-kawan arwana yang memiliki harga paling tinggi nah ini sangat bagus sekali kemudian untuk air jangan salah kawan-kawan jadi 7 sampai 5 ya air ulangi 7,75 PH nah untuk PH nya jadi antara 7 sampai dengan 7,5 ya PH kemudian untuk bagaimana untuk melihatnya nah untuk melihat PH nya kawan-kawan tinggal beli kertas PH kemudian celupkan di air lalu tunggu sampai beberapa detik kemudian angkat nanti ketahuan disitu ada situ ada angka sejauh mana kurang atau lebih demikian kawan-kawan ini semoga bermanfaat video kami ini bagi kawan-kawan semua jangan lupa like subscribe dan komen Terima kasih salam sukses terima kasih